dan itu juga, gue gak langsung jadi make up pengantai nih, enggak, gue jadi asisten orang gitu oh, ngasistenin orang make up, make up anggis? misal nih, kalau paranya agak miskomunikasi sendiri, terus dia kayak mencah-mencah, iya gue kan udah bayar sekian beli sesuatu, gue bisa beli ini, besi itu, sampai suatu hari bokap gue tanya, lu punya duit dari mana? banyak amat duit lu, gitu kan? dari make up, emang make up lu dibayar berapa? gitu dong dia gue nolong mu'alaf juga, gue gak ngerti lah ya, itu mujizat banget dari situ, gue laris banget gue dibayar 10 juta untuk make up doang? make up sama tire dari yang dulu awalnya? 50 ribu halo sobat kupas, balik lagi bareng gue Riana Mita di acara kupas podcast halo sobat kupas, kali ini gue kedatangan bintang tamu yang namanya udah gak asing banget di apa ya dunia per make up-an Bandar Lampung, bahkan Lampung dia terkenal banget sebagai make up artis yang banyak banget warga Bandar Lampung, warga Lampung gunakan jasanya gitu kalau gue liat temen gue menikah nih, doi make up artisnya temen gue wisuda, doi juga gitu kan, kalau banyak rekomendasi kayak gini, biasanya ada something nih kan kita akan ngebahas itu bareng Kak Farah ya, baik Kak apa kabar? Alhamdulillah sehat sampai saat ini nah kan, tema kita kali ini akan ngebahas tentang teknik make up ala Kak Farah boleh, bener, bener ya Kak nah, awalnya sih Kak, Kak Farah ini kan kita gak tahu nih latar belakangnya awalnya kan setelah tim kupas TV, searching-searching, cari tahu nih ternyata Kak Farah ini didan, betul nah, itu gimana ceritanya Kak mengawali karir dari seorang didan ke make up artis? jadi dulu tuh kalau bisa dibilang, aku tuh kata mamaku sih dari kecil tuh memang seneng banget mainan make up gitu kan atas make up mamaku tuh dimainin gitu lah terus juga seneng manggilin anak-anak tetangga gitu kan dikuncit-kuncitin, kayak gitu dari umur belakang itu Kak? aku SD aku SD, suka kayak gitu terus kayak tante-tantaku itu kalau dia pulang kerja apa, suka aku kerimbat-kerimbatin ya ala-ala gitu lah, facial-facialan, kerimbat-kerimbatan nanti dikasih di jajan, kayak gitu kan nah terus, kalau kuliahnya memang aku ngambil kebidanan tapi kan di kebidanan itu juga ada kayak kita diajarin untuk berpenampilan kayak gitu kan, kerapian berpenampilan kayak gitu nah dari situ juga temennya kan di asrama cewek semua tuh otomatis kita kan kalau abis mandi apa gitu kan kumpul bareng-bareng, dandan bareng-bareng, kayak gitu pakai alat make up bareng-bareng nah dari situ kan udah mulai aku suka sama yang namanya make up itu tambah suka lagi gitu kan jadi kalau misalnya mau berangkat kuliah gitu, suka make up-make up-an sama temen-temen kayak gitu sih pertama-tamanya gitu jadi emang dari kecil ya, kayak udah mainin make up mamanya gitu, temen-temennya gitu terus waktu SMP ke SMA itu masih? atau udah hilang baru kuliah lagi gitu? enggak sih kalau kayak SMP SMA itu, kalau SMA nah waktu SMP sih masih yang kayak dandan-dandanin tante-tantaku gitu loh terus aku suka lihat dulu kan musim banget tuh yang jilbab diuntel-untel itu loh nah aku suka nonton di YouTube atau dilihat-lihat di TV gitu kan kalau orang mau kondangan hijabnya digubet-gubet gitu kan aku suka pakaiin tante-tantaku gitu atau aku kadang kacaan sendiri di depan kaca kan pakai-pakai kayak gitu nah dari situ, terus aku juga sering kalau misalnya ada tetangga yang mau kondangan apa disuruh pakaiin jilbabnya itu tapi cuma sebatas pakaiin jilbab, belum make up nah begitu SMA, aku punya kakak cewek jadi aku SMA itu kakakku sudah kuliah nah otomatis kakakku tuh pasti udah punya alat make up duluan kan nah disitu aku suka mainin alat make up dia pinjam-pinjam liat dia pakai eyeliner, liat dia pakai alis aku ikut-ikutan dari situ nah jadi waktu kuliah itu temen-temenku belum pada bisa mainan eyeliner aku udah lancar banget tuh pakai eyeliner jadi kalau ada kayak fashion show apa di acara pentas-pentas kuliah gitu kan kampus aku yang dandanin gitu tapi bener-bener kalau yang profesional tuh itu kan suka-suka aja tuh temen-temen deket tirikal-trikal deket tapi kalau bener-bener ah gua nih kayaknya bakat gua disini deh gua mau bener-bener deh atau gua mau sekolah deh sekolah make up itu SMA apa? itu pas aku kerja sih nah pas aku kerja itu maaf udah jadi bidan ya kak? oh pas di bidan itu aku udah kerja aku kerja di rumah sakit di salah satu rumah sakit ibu dan anak swasta di Bandar Lampung itu aku kerja dari 2011 di situ lulus aku langsung Alhamdulillah keterima kerja nah di kerjaan itu kan kalau mau berangkat kerja pasti kan pakai eyeliner, pakai lipstick, pakai baston terus kalau udah mulai tuh musim yang namanya breast mat ya bener jadi kalau mau breast matan tuh itu jilbab gubet-gubet diputer-puter udah kayak orang apa zaman dulu mah hebat banget ya kalau udah jilbaban aneh-aneh itu kayak gitu seneng banget kan ya kayak gitu seneng terus aku duluan nikah sih nikah dulu habis itu habis-habis aku kuliah kerja terus aku nikah setelah nikah tapi itu masih kayak make up-makeupnya kan? masih biasa hobi setelah aku nikah terus punya anak nah baru deh dorongan suami juga kan kayaknya kamu nih bakat deh kayak gitu gitu kan di make up-an kenapa nggak coba sih kursus kayak gitu kan tapi malah dari suami ya kayak yang awalnya nggak sih? iya terus aku pikir-pikir kan tadinya ngapain sih gitu kan aku udah kerja dulu kan berpikirnya kuliah kerja gua udah ada kerjaan ngapain lagi cari yang kayak gitu kan udah kerja udah diikah say iya udah udah punya anak kan males nggak ah gitu terus lama-lama dia sih yang dorong banget sih udah loh coba-coba gitu kursus-kursus kebetulan dia punya apa ya kayak temen yang memang udah jadi MUA pada masanya gitu kan pada masa itu udah jadi MUA terus aku dikenalin dia yang dorong kan udah kamu kenalan nih sama temen aku gitu kan kamu kursus deh sama dia kamu belajar gitu kan siapa tahu bisa lebih memperdalam jadi lebih berguna gitu kan make up-nya gitu kan terus ya udah jadi aku kursus memang aku kursus gitu pertama tahun berapa Kak 2016 akhir 2016 akhir jadi kayak lo udah punya bakat nih memang udah seneng tapi didorong suami nih suami lo kayaknya bisa deh kayak gitu ya sampai akhirnya lo kursus juga itu tahun 2006 2016 2016 nah setelah 2016 itu kursus kan akhirnya nama lo ini melejit make up para lampu itu tuh kapan itu tahun berapa Kak tahun berapa ya nggak gituin juga sudah lupa yang jelas 2016 itu aku masih pegang make up-make up kayak wisudaan panitia gitu ya cuman yang sebatas itu dan gue belum bikin para make up gitu belum itu masih pakai IG lama gitu loh IG pribadi jadi cuman ya sekedar yang tahu-tahu aja gitu terus kalau bikin IG make up itu awal dikenalkan dari IG make up itu ya kalau nggak salah 2017-an deh satu tahun ya Kak berarti satu tahun dan itu juga gue nggak langsung jadi make up pengantin enggak gue jadi asisten orang gitu oh nggak asistenin orang make up iya jadi memang ada muah yang udah hits pada zaman itu gue asistenin kayak gue cuman make up-in keluarganya gitu kan atau cuman pakai-makain baju pengantin atau nggak nanti tukang make up-nya pergi gue yang retouch gitu doang sih dulu tuh awalnya gitu kan tapi dari situ banyak belajar sih maksudnya kayak kalau kursus kan cuman bener-bener pure make up ya tapi kalau kayak kita pakaiin baju pengantin kain-pengantin kain adat, seger itu kan nggak diajarin tuh pas kita kursus make up dari situ gue belajar dari situ yang gue ambil sih di situ pas jadi asisten itu gue banyak belajar bukan masalah rezekinya ya tapi kayak yang oh gue bisa nih gue bisa pakaiin kain pengantin gue bisa pakaiin seger gue bisa nyanggul terus gue bisa tahu nih kayak mana cara pembawaan kita pas di klien kan klien macem-macem tuh ya kalau kita cuman bisa kursus tapi kita langsung terjun tanpa kita jadi asisten dulu kayaknya susah gitu kan yang gue belajar sih di situ jadi bener-bener kita itu apa ya belajar itu dari lapangan lah kalau untuk yang lain-lain ya selain skill make up-nya itu sih jam terbang juga gak sih iya tadi kan lu nyinggung klien tuh ya ngapain kan agaknya sensitif pernah gak sih nemuin klien yang bener-bener kayak ih nyebelin banget sih atau ih banyak maunya sih karena cara lu nge handle klien itu kan biasanya aduh banyak tuh gimana tuh kalau kalau yang kayak gitu banyak banget ya macem-macem bingung nih gue ngomongin nih nanti salah ngomong nih gimana gimana karena mereka pengen yang terbaik cuman kadangan maunya mereka gak disesuaikan sama apa ya apa yang mereka harus tempatin di situ gitu kayak misalnya kalau klien itu misalnya nih kita udah punya budget sekian kita kak tanya dong paket gitu kita kasih tau lah ya budget sekian 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 gitu nanti di luar yang ada di paket itu mereka mau tapi mereka gak mau nambah budget dari situ itu banyak ya terus udah dikasih paket nawar banyak gitu ya terus banyak juga yang mau bonus ini bonus bonus itu bonus ini bonus itu banyak tapi kalau yang bener-bener dia kayak misal nih kalau paranya agak miskomunikasi sendiri terus dia kayak mencah-mencah iya gue kan udah bayar sekian gitu gak ada gak sampai yang kayak gitu gak pernah sejauh ini akan bilang gak enggak ya aman ya karena memang kalau kalau aku sih dari ngomong pertama ke klien itu langsung harus dijelasin bener-bener jadi kita kamu ambil paket yang mana misalnya yang ini ini dapetnya ini ini ya jadi kalau kamu mau di luar dari yang tertera ini kamu harus tambah budget gitu atau enggak yang lain itu kan bukan kewajiban aku jadi jangan suruh aku untuk ngelakuin yang lain gitu gitu ditegesin di awalnya gitu ya kak ya dia sama-sama enak nah untuk Sobat Kupas itu tadi kita udah ngobrol sedikit tentang make up Kak Farah gitu awal-awal Kak Farah nanti kita juga bakal di make up-in nih tutorial make up sama Kak Farah jadi Sobat Kupas harus stay tune banget lihat ini banget gimana sih Kak Farah make up-in aku ya ya boleh nanti kita akan ada sesinya lanjut nih Kak ya kan tadi udah dorongan suami segala macem gitu kalau gue tanya sekarang menjanjikan gak sih profesi make up artis dari yang lu dulu cuman ya main-mainan doang sampai bener-bener sekarang gue bisa bilang lu profesional ya kan itu menjanjikan gak sih Kak? kalau sekarang menjanjikan untuk di era sekarang ya gak tau sih kalau untuk kedepannya tapi kalau menurut gue itu menjanjikan selagi kita konsisten itu sih sebenarnya konsisten fokus sama konsisten itu maksudnya gini ya jadi kalau gue lihat sih konsisten di untuk dunia permohon tuh konsisten dalam artian kita ngikutin ngikutin jamannya jadi setiap tahun itu kan ada tren make up yang berbeda gitu ya kayak bentuk alis setiap tahun pasti beda itu tiap tahun memang harus diikutin gitu jadi setiap tahun memang harus lu nambah ilmu baru deh gitu kan make up ini biasanya kayak ngerambah ke dekor ngerambah ke apa nih sewa baju gitu-gitu lu ngelakuin itu juga gak sih Kak? kalau dekor ya dekor sewa baju ya dan itu juga gimana ya itu karena klien sih gitu kan kadang mereka gini Kak sekalian dong gitu biar gue gak repot nih kesana kesini kesini jadi semakin banyak permintaan kayak gitu kan gue berpikir juga aduh kayaknya iya juga deh gimana kalau gak dibikin aja gitu yang memang ada semuanya lengkap disini gitu kan jadi mempermudah orang juga kan karena enak paket itu juga sih kan iya lebih murah mempermudah juga mudah murah lu bilang kan menjanjikan ya kan lu ini gak sih Kak kayak apa ya stigma masyarakat yang ngomong kayak make up itu apa ya kayak gimana ya banyak-banyaknya make up itu biar dilihat orang gitu loh gimana sih kayak oh make up buat buat dikenal orang biar biar viral-viral viralan gitu ya kayak make up itu sekarang udah kayak gak buat diri sendiri aja kayak buat ditampil gitu loh gitu kalau lu nanggepinnya itu gimana? ya kalau menurut gue make up ya banyak ya yang bisa diambil dari make up satu buat cuan lah ya atau pencarian iya terus buat penampilan iya terus buat tenar-tenaran iya jadi lu gak memungkiri kalau emang ya buat iya mendongkrak lu juga gitu iya ya kalau kalau bisa dibilang dikenal orangnya gue ya karena gue make up kalau enggak gue gak make up ya dia orang gak tau siapa gue kan jadi karena lu juga dikenalnya para make up gitu ya nah perbedaan make up dulu sama sekarang lu kan harus kata lu tadi harus ngikutin gitu kan kalau kita mau menjanjikan ya kita harus ngikutin gitu menurut lu perbedaan yang make up zaman dulu sama zaman sekarang gitu gimana sih Kak kalau menurut gue sih kalau kayak zaman dulu tuh kan kebanyakan kayak anaknya tukang rias terus jadi tukang rias gitu loh mamanya dulu tukang rias nih terus kayak turun-temurun gitu loh ya kan apa enggak mbahnya dulu tukang make up tuh nanti cucungnya yang nerusin gitu kan kalau kalau zaman sekarang kan enggak siapapun lu apapun lu dan bagaimanapun lu lu bisa jadi tukang make up asal lu mau dan mampu gitu aja sih tapi lebih lu merasa lebih diharjai gak sih Kak sekarang make up atau mungkin di kota aja lu lu dikenal atau dihargai gitu kalau di kampung masih kayak apaan sih gitu enggak tergantung sih tergantung yang yang nanggepinnya itu gitu kan kalau kalau gue kan sering juga tuh make up-make up di daerah-daerah gitu kan kayak ke Mesuji kayak ke mana sih ke ke Liwak jadi gak cuma padar Langkumpal enggak ke Palembang juga ke Oku itu pernah gitu kan jadi kalau di sana itu kalau di kampung itu lebih kayak gini nih tukang make up ya bukannya apa ya kayak tukang make up tuh mereka kita datang gitu ya lebih kayak nganggep kita tuh kayak keluarga gitu loh gitu kan jadi kayak lebih ngerasa dihargain bukan dihargain yang seperti apa jadi mereka tuh bener-bener nganggep kita mereka butuh kita gitu loh jadi kita juga di sana dibuat nyaman sama mereka lebih kayak gitu sih kalau di kampung kayak kita diperhatiin datang aja gitu ya yuk makan dulu apa gitu kan iya iya malah lebih kayak dihargain itu disitu gitu beda lagi halnya kalau sama di kota mungkin kalau di kota kan klien juga kan banyak yang menengah ke atas ya mereka berpikirnya juga yang ya udah gue kan bayar gue punya uang gitu kan jadi lu gue bayar yaudah maka tadi lo bilang menjanjikan lo ya dihargai juga gitu tergantung orangnya gitu ya lo melakukan ini gitu seseneng apa sih kak kayak apa ya kebanggaan tersendiri gitu lo bisa dibilang sukses enggak sih gitu sekarang kalau dibilang sukses ya nilai sukses kan orang gitu kan kalau gue sendiri untuk gue saat ini bersyukur banget Alhamdulillah banget bisa sampai di titik ini tuh Alhamdulillah banget lah pokoknya kayak bukan hanya dari segi materi ya tapi kayak kepuasan gitu loh kayak ih seneng loh dandanin orang itu kan bukan cuman kayak gue dapet duit udah gitu gue tuh seneng loh kayak misalnya orang jadi cantik gila sih gue bisa bikin orang jadi cantik banget gitu kan kayak ih bangga banget gitu kan terus kalau pengantinnya bilang ih aku jadi cantik banget gitu itu tambah kayak yang ih gila pengantin gue seneng gitu kan jadi kalau pengantin itu seneng gue tambah happy lagi gitu loh jadi kayak wah berarti gue ini berguna gitu kan terus make up gue ini berarti disenengin orang itu beda banget rasanya tuh gak bisa di gak bisa dibayarin sama materi yang kita dapet tuh jauh emang dulu awal-awal lu inget gak make up-in pertama lu dapet berapa? pertama ya pertama banget kayak lu tau gak? gue tuh buka ya di IG itu ya make up breast mat gitu ya 50 ribu tiga gratis satu gitu kan jadi kan kalau yang wisuda tuh breast mat kan rame-rame kan seneng tuh kalau ada gratisnya gue gratisin misalnya tiga gratis satu apa empat gratis satu jadi mereka kan rame-rame kalau sendirian kan mau gratis juga bingung kan jadi gue lima gratis satu bahkan gue pernah ya saking gue seneng make up ya dulu gue belum laris masih satu dua satu dua belum terkenal juga gue masih kerja di rumah sakit ada pasien gue dia mau nikah kan jadi cerita waktu dia lagi daftar di poli tuh gue di poli kan poli kebidanan itu jadi dia daftar terus mbak gue nih mau nikah ceritanya dia mau nikah tapi dia punya penyakit dirahim gitu kan jadi dia berobat dulu sebelum nikah tapi gak punya duit katanya kebetulan dia tuh orang Chinese gitu loh entah kenapa gue juga gak ngerti ya katanya sih kabar beritanya keluarganya tuh orang kaya kaya banget tapi karena orangtuanya pindah ke Mu'alaf itu kayak dibedakan gitu loh nah dari situ kata gue kasihan banget kan Mu'alaf nih kan ya udah gue make up-in aja kata gue enggak mbak gak usah katanya soalnya gue gak pake apa-apa cuman nikah di KUA bukan covid ya itu lama banget 2017 itu dia nikah udah di KUA karena memang gak ada biaya gitu kan udah dia nikah di KUA gak apa-apa kata gue rumah lu dimana gue datengin dia nikah gue datengin lah itu anak Mu'alaf itu gue datengin pagi-pagi sebelum dia nikah gue dandanin dia bilang gak punya baju gue dulu juga gak punya baju penganten itu gue minjem gue minjem udah gue pinjemin kata gue gue cari pinjeman yang murah-murah kan gue pinjemin baju gue dandanin gue make up-in gak usah bayar kata gue yang penting gue dapet foto gue seneng banget tuh dulu dapet foto make up buat di upload kan pikir gue ya ya udah tapi dari situ itu pertama kali gue make up-in penganten gue gratis ini ya entah karena Allah juga kali ya karena gue nolong Mu'alaf juga gue gak ngerti lah ya itu mujizat banget dari situ gue laris banget jadi kejadian itu itu gak bakal gue lupain inget sampai sekarang nama pengantin Tuhana tahun 2017 Chinese Mu'alaf nikah terus dia punya penyakit rahim terus gue make up-in gratis nah dari situ itu bener-bener kerasa banget tau gak buka rezeki iya dari situ inget banget gue terus sampai sekarang masih sering dia komen gue di Facebook ah inget guys sekarang anak udah punya anak kata dia gitu iya lah kadang kalau inget-inget kayak gitu iya merinding juga gak sih Kak iya ya gak nyangka kan iya bener-bener nah itu tadi lu bilang kayak nyariin baju tuh kan lu sebelum lu awal kayak gini ini sebelum lu punya galeri ya apa nah itu belum punya galeri awal-awal itu lu gimana Kak kayak misalkan baju minjem 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 jadi dulu tuh misalnya dibayar berapa ya ini dibagi buat bayar pinjeman berapa gitu kayak nyawa juga gitu ya ke orang lain minjem terus dari pinjem itu gue sedih loh pernah gue minjem satu baju itu inget banget gue baju putih lagi baju jawa inget itu gak pernah gue lupain baju jawa gue pinjem udah gue pinjem terus itu baju ditagih kan lagi gue laundry itu baju ditagih lagi gue laundry kata gue sabar ya jawabnya nanti ilang bajunya ya Allah kata gue terus sedih banget sih gue kan ya udah minjem gue bayar minjem terus dibilang gitu terus gue nih bodo amat ya lihat lu gue nanti bakal punya baju banyak lu langsung kayak gitu pokoknya dendam dendam gue nanti punya baju banyak nih pasti baju gue lebih bagus-bagus dari situ gue dapet penganten sekaligus gue tembak gue kasih harga sekian duitnya bukan buat gue gue bikinin baju ya buat penganten itu jadi gue make up wedding duitnya buat bikin baju buat penganten itu tapi dendamnya positif ya kan iya jadi kayak macu gitu loh buktiin kalau gue juga bisa gitu gue gak akan minjem lo lagi gitu jangan remain gue deh itu terasa banget ya Allah sedihnya nah kalau untuk keluarga nih orang tua lu kan dari bidan nih orang tua masih kayak gue ini udah nyukuhin lu loh gitu kalau lu udah jadi make up sih gitu gak sesuai gitu awalnya pasti kayak gak suka ya kayak kan orang tua gue di pesawaran sih natabene orang kampung nganggep tukang bukan bukan MUA ya tukang rias apa sih tukang rias gitu kan kerjaan apa itu gitu kan cuman kayak gitu jadi sempet bokap gue sih yang pasti bokap gue yang bener-bener kayak ngapain sih gitu lu capek amat pergi subuh gitu kan pulang siang sore gitu terus kayak gue yang pengen buktiin gitu loh sebenernya ini nih gak kayak gitu gitu kan gue lakuin tetap gue kerja gue kerja tapi gue juga make up jadi gue jojong kerja di rumah sakit tapi gue juga jojong make up itu berjalan lama itu itu baginya gimana Kak waktunya gue senen sampe gue kan dulu di bagian poliklinik jadi kalau poliklinik itu dia 2 sip kalau gak pagi sampe siang siang sampe malem dan kerjanya cuman senen sampe sabtu tiap sabtu gue izin dong tiap sabtu gue izin sama HRD untuk make up walaupun gak make up wedding gue jadi asisten orang gue tetep izin karena gue seneng kan tapi itu gak masalah kekerjaan bidan awalnya apa-apa gue ditegur dong ini sih parah kenapa setiap satu izin terus begini begitu minta gantiin orang terus nyusahin kawan ya gitu kan terus gue cerita ke suami gue ini gimana ya gini-gini terus gue bilang lagi ke nyokap gue ma tolong sih bilangin ke ayah gitu kalau aku tuh pengen berhenti loh capek loh kerja dua-dua gitu kan capek aku pengen berhenti gitu pengen make up aja tapi nanti ayahnya marah tolong sih rayuin kata gue gitu kan tetep bokap gue gak ngasih dia gak jawab tapi dia cuma diem berarti gak boleh kan terus gue kayak manusia ya gue buktiin tetep gue jalanin dua gue kuat-kuatin datu kerja sambil make up Senin sampai Jumat kerja Sabtu sampai Minggu make up Senin kerja lagi gitu terus jocong gue ngurus anak kan di rumah jadi gue kayak gitu terus tapi gue tunjukin hasilnya gue bisa beli sesuatu gue bisa beli ini bisa ini sampai suatu hari bokap gue tanya lu punya duit dari mana banyak amat duit lu gitu kan jadi hasil make up lu itu duitnya lu kumpulin gue beliin sesuatu yang yang ibatnya bernilai dan gede gitu loh terus kata si bokap lu kayak lu duit dari mana? iya dia nanya duit dari mana? duit dari make up emang make up lu dibayar berapa? gitu dong dia terus gue cerita lah begini-begini-begini ya udah deh kalau memang lu capek kata dia gak usah kerja lagi di rumah sakit jadi tukang make up aja gak apa-apa gitu tapi kalau lu bisa kayak gue make up aja deh daripada gue kerja di rumah sakit itu gimana? ya tadi menjanjikan akan menjanjikan itu cuan lagi ya hidup ini perlu cuan bener emang lu juga suka cuan juga iya lagian kan kalau kayak di rumah sakit bukannya gue gak seneng ya cuman ya gue udah ada joke desknya loh gue dateng gue ngapain aja gini 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 udahnya pulang gitu kan kalau kayak gini kan seneng bikin orang jadi cantik seneng ketawa-tawa ya kan terus makan enak tiap minggu ya kan bener say nah kalau untuk ini kak lu kan sekarang udah famous lah ya amin amin apa ya harga paling tinggi nih saat lu nge make up-in seseorang itu gitu selama lu jadi muak sampai lebih begini berapa kak harganya sampai nominalnya? sebutin boleh gue dibayar 10 juta untuk make up doang? make up sama tire tenet apa kak? baju oh apa baju 10 juta dari yang dulu awalnya 50 ribu 50 ribu say asal lu asal lu konsisten lu make up-in orang baju 10 juta dari harganya 50 ribu itu lah asal lu konsisten iya nah Sobat Kupas tadi itu kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget sama Kak Farah tentang make up abis ini kita akan apa ya demo make up nya Kak Farah boleh jadi Sobat Kupas Stay Tune terima kasih 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 terima kasih